A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Ayuhu talibat rahimani wa rahimakun nallaha jami'an Alhamdulillah sekolah beribadah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kepada kita ni'mat iman, ni'mat islam Dan juga ni'mat kesehatan sehingga kita masih bersuah kembali Di pembelajaran secara online Dan masih dalam pelajaran taut juid Sesi yang keempat Dan pada pembahasan kali ini Kalian bisa lihat di buku halaman 83 Yaitu tentang Tambihatin hamma tata'al laku bimuksidati at-tilawah Ini peringatan penting yang berhubungan dengan Hal-hal yang bisa merusak bacaan Atau yang biasa disebut sebagai Al-lahnu Atau lahan Ya Ya para ulama Biasa menyebutkan Terhadap Perubahan huruf Atau harokat Atau sifat Atau makhraj Dalam suatu bacaan itu Sebagai Al-lahan Atau suatu Kesalahan Jadi kesalahan dalam membaca Baik itu Dalam huruf Harokat Atau sifat Atau makhraj Itu sebagai Al-lahan Kemudian Al-lahan Itu terbagi menjadi Dua Al-jali Wal-khafi Jali adalah Sesuatu yang jelas Khafi itu yang Samar Kemudian Al-lahan Lugatan Lahan secara bahasa Al-khotau Wal-in-khiraf Wal-mailu An-iswab Suatu kesalahan Atau Suatu hal yang Melenceng dari Sesuatu yang benar Kemudian Yang pertama Yaitu Al-lahan Al-jali Hua Khadaun Yutra'u Ala lafzi Fayukhillu Bi'urfil Qira'ah Wama Bani Al-kalima Sawa'un Akhulla Bil-makna Amlam Yukhilla Hua Alladhi Yudrigu Al-alim Waghairuhu Yaitu Suatu kesalahan Yang terjadi Pada suatu Lafad Yang Secara Bacaan itu Merubah Yang merubah Bacaan Atau Merubah Susunan Kata Baik itu Merubah Makna Ataupun Tidak Merubah Makna Dan Untuk Al-lahan Jali Ini Bisa Diketahui Baik oleh Orang Yang Alim Ataupun Yang Tidak Maka Maka Dinamakan Al-lahnul Jali Lahan Yang Jelas Kemudian Al-lahnul Jali Itu Bisa Terjadi Di Tiga Tempat Fil-khoruf Fil-kalimat Fil-harokat Wa Wasakinat Di Dalam Huruf Kalimat Atau Kata Atau Horokat Atau Sukun Nah Kemudian Di Dalam Huruf Itu Ada Tiga Gambaran Yang Pertama Adalah Ibdalu Harfin Makna Harfin Menggantikan Suatu Huruf Ke Huruf Yang Lain Contohnya Adalah An-amta Dibaca Al-amta Kemudian Yang Kedua Adalah Ziyadadu Harfin Al-amma Benih Al-kalimah Menambahkan Huruf Di Dalam Satu Susunan Kata Contohnya Adalah Walatus Al-unna Dibaca Menjadi Walatus Al-unna Jelas Ini Merubah Makna Walaupun Hanya Sekedar Menambahkan Satu Huruf Kemudian Yang Ketiga Adalah Inqos Harfin Min Mabani Al-kalimah Aum Min Al-nas Mengurangi Suatu Huruf Dari Susunan Kata Ataupun Dari Nas Contohnya Adalah Fa'idha Ja'at Dittommah Dibaca Iza Ja'at Dittommah Walaupun Hanya Sekedar Menghilangkan Huruf Fa'nya Ini Adalah Al-lahnul Jali Fil Huruf Kemudian Yang kedua Fil Kalimat Ini Gambarannya Ada Tiga Yang Pertama Adalah Ibdalu Kalimah Bikalimah Menggantikan Kalimat Atau Kata Dengan Kata Yang Lain Wallahu Ghafur Rahim Kemudian Dibaca Wallahu Ghafurun Halim Rahim Dinganti Halim Kemudian Yang kedua Ziyadadu Kalimatin Alal Ayah Menambahkan Suatu Kata Terhadap Suatu Ayat Contohnya Adalah Aw Tahriru Rokobah Nah Ditambahkan Dengan Kata Mu'minah Aw Tahriru Rokobah Tim Mu'minah Yang Menambahkan Kata Kemudian Inqa Sukalima Min Ayah Ini Kembalikan Dari Nomor Dua Ini Ini Mengurangi Mengurangi Suatu Kata Dari Suatu Ayat Walillahimah Fissamawati Wama Fil Or Menjadi Walillahimah Fissamawati Wal Or Nah Itu Gambaran Dari Allah Nuljali Fil Kaliman Kemudian Fil Harokati Wa Sekinat Itu Mengucapkan An'amta Menjadi An'amtu Merubah Harokat Fatsah Menjadi Dommah Nah Ini Jelas Suatu Kesalahan Karena Mengakibatkan Perubahan Failnya Dari Mukhotab Menjadi Mutakalim Dan Di dalam Buku Itu Juga Banyak Contoh Yang Termasuk Dari Allah Nuljali Kemudian Hukum Allah Nuljali Allah Nuljali Iza Has Salah Fi Surat Al-Fatiha Lahnul Jali Ababila Terjadi Dalam Surat Al-Fatiha Ima Ayukhilla Bil Makna Wa Ima Allayukhilla Baik Itu Merubah Makna Ataupun Tidak Fa In Akhalla Bil Makna Yubtilu As Salah Bila Khilaf Maka Ababila Merubah Makna Itu Akan Membatalkan Salat Tanpa Khilaf Tidak Ada Yang Menantangnya Adapun Apabila Tidak Merubah Makna Maka Fatwanya Adalah Itu Tidak Membatalkan Salat Walakin Ma'al Ismi Akan Tetapi Disertai Dengan Dosa Amma Fi Ghair Al-Fatihah Falat Ubtilu Bihi As Salah Adapun Diluar Fatihah Itu Tidak Membatalkan Salat Sawa'un Akhulla Bil Makna Am Lam Yukhilla Baik Itu Merubah Makna Ataupun Tidak Illa Iza Kana Muta Ammitan Kecuali Apabila Dia Sengaja Sengaja Baik Itu Menambahkan Atau Mengurangi Dari Ayat Tetapi Ini Juga Disertai Dengan Dosa Kemudian Yang kedua Adalah Allah Nul Khufi Allah Nul Khufi Hua Khotan Yator Al 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 Fai Yukhillu Bil Urfi Wala Yukhillu Bil Mabni Kesalahan Yang Terjadi Pada Suatu Lafad Atau Lafad Lafad Dan Merubah Secara Apa namanya Secara Bacaan Tapi Tidak Merubah Susunan Sawaun Akhalla Bil Makna Al Amlam Yukhilla Baik Itu Merubah Makna Ataupun Tidak Dan Sebagian Ulama Mengatakan Inna Inna Lahna Al Khafi La Ta'thira Lahu Alal Makna Bahwasannya Lahnul Khafi Lahannya Samar Itu Tidak Mempengaruhi Makna Wasumiyya Khafiyan Maka Dicebut Dengan Khafiyan Lianna Ma'rifatahu Mukhtas Biulama Ilqira'a Duna Ghairihim Karena Untuk Mengetahui Kesalahan Lahnul Khafi Itu Hanya Khusus Yang Bisa Adalah Para Ahli Ilqira'a Tanpa Selainnya Kemudian Al-Lahnul Khafi Yang Yang Pertama Dalah Ya'rifu Ammatul Qura' Diketahui Oleh Semua Orang Yang Bisa Membaca Diketahui Semua Orang Yang Bisa Membaca Ya Contohnya Adalah Seperti Ini Meninggalkan Idham Di Tempatnya Atau Meninggalkan Idhar Atau Iklab Atau Ikhfa Dan Selainnya Seperti Contoh-contoh Di Disini Kemudian Yang Kedua Adalah La Ya'rifu Illal Mahara Minal Muqru'in Tidak Diketahui Kecuali Oleh Orang-orang Yang Benar-benar Ahli Di Dalam Bacaan Orang-orang Yang Ahli Oleh Orang-orang Yang Mahir Di Dalam Bacaan Contohnya Adalah Kata Akri Yaitu Pengulangan Ro Ro Itu adalah Huruf yang Berketar Sekali Ro Tapi Kalau Membacanya Berulang Ro Itu menjadi Suatu Kesalahan Dan Ini Hanya Diketahui Oleh Orang Yang Pintar Di Dalam Bacaan Dan Ini Contoh-contoh Lain Yang Termasuk Apa Namanya Yang Hanya Bisa Diketahui Oleh Ahlul Kira'ah Kemudian Hukum Allahnul Khafi Allahnul Khafi Finau'ihi Al-Awal Muharram Lahan Khafi Pada Macamnya Yang Pertama Yang Seperti Ini Itu Adalah Suatu Hal Yang Kharam Dilarang Lian Al-Qari Aida Taraka Al-Gunna Wal-Ithar Wal-Itham Wal-Ikhfa Wal-Ikhfa Wal-Ghairiha Fama Dabakya Min Akam Tajwid Apabila Seseorang Meninggalkan Hukum Hukum Tersebut Maka Apa Yang Tersisa Dari Hukum Tajwid Dan Bagaimana Suatu Bacaan Itu Akan Dinilai Kebenarannya Jadi Ini Adalah Al-Nul Khafi Kalau Yang Pertama Itu Kharam Itulah Pembahasan Tajwid Yang Berhubungan Dengan Tanbihat Hamah Tata Al-Laku Bimufsidati At-Tilawah Atau Yang Kita Sebut Dengan Al-Ham Ya Mungkin Kita Cukupan Sekian Dulu Kita Tutup Dengan Doa Khafrati Majlis Subhanakallahumma Wabihantika Asyadu Alla Ilah Ilah Anta Sakuruka Wa Atul Alayh Wa Akhir Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran